beradaptasi, dan bekerja secara efektif dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton! Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk, dukung memimpin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keputusan Menpan RB lagi teman-teman ya, tapi ini berbeda dari video sebelumnya. Nah disini saya bahas mengenai Kemenpan RB RI nomor 321 tahun 2024, tentang apa sih teman-teman? Tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Jadi ini mengenai ambang batas atau passing grid teman-teman ya, untuk pengadaan untuk SKD teman-teman ya, SKD PNS teman-teman atau CPNS. Oke teman-teman, disini kita akan tahu mana aja sih yang perlu kita pelajari untuk menghadapi seleksi SKD tahun 2024. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Nah disini untuk menimbang, kemudian mengingatnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya disini kita akan bahas poin-poin pentingnya saja teman-teman ya. Yang pertama disini terkait dengan memutuskan, diktum pertama seleksi kompetensi dasar atau SKD teman-teman ya, SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Ini ada tiga hal yang perlu diujikan. Yang pertama adalah TWK atau tes lawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua TIU atau TIU, tes intelijensia umum. Dan yang terakhir adalah TKP, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah untuk lebih rincinnya nanti di diktum kedua teman-teman ya, coba kita baca apa sih yang perlu kita pelajari untuk menghadapi SKD ini teman-teman. Nah disini kita lihat di diktum kedua, TWK bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan beberapa hal. Yang pertama adalah sikap nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Ini mungkin teman-teman udah banyak yang bahas mengenai soal-soal nasionalisme. Yang jelas teman-teman, teman-teman tidak akan ditanya mengenai pengertiannya. Ya jadi tidak ada pengertiannya teman-teman, nanti lebih kepenerapan. Terkait dengan nasionalisme, kemudian yang kedua terkait dengan integritas ya, kemudian yang ketiga bela negara teman-teman ya. Kemudian apalagi yang keempat pilar negara, ini dia teman-teman pilar negara, kemudian ada bahasa negara juga ya, tujuannya mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting. Jadi di soal TWK itu ada soal bahasa Indonesia juga, teman-teman ya, teman-teman perlu belajar mengenai bahasa-bahasa baku, kemudian ada mencari ide paragraf teman-teman ya, ada pokok paragraf dan lain sebagainya. Oke teman-teman kita next lagi ya, disini TIU atau TU bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan beberapa hal. Apa saja itu yang pertama kemampuan verbal teman-teman, nah disini kemampuan verbal ini dirincikan lagi menjadi yang pertama analogi, teman-teman ya, ada beberapa contoh analogi itu teman-teman ya. Disini teman-teman bisa lihat yang mana sih soal analogi, disini soal analogi ini kemampuan individu dalam bernalar, melalui apa? Perbandingan dua konsep kata, perbandingan dua konsep kata itu disebut dengan analogi. Teman-teman nanti mungkin saya spill mengenai contoh soalnya, satu aja ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan silogisme. Silogisme itu apa? Silogisme itu adalah kemampuan menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian ada kemampuan analitis teman-teman. Analitis itu apa? Kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan, teman-teman seperti itu ya. Nanti teman-teman perlu untuk melihat analogi itu yang mana sih contohnya, silogisme itu yang mana, dan analitis itu yang mana. Itu termasuk pada kemampuan verbal. Nah kemudian disini teman-teman kita next lagi ke kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini terkait dengan hitung-hitungan, tapi hitungan yang lebih ke hitungan sederhana teman-teman seperti itu ya. Tidak yang harus teman-teman ngitung kalkulus, enggak teman-teman. Nah kemampuan numerik ini terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah kemampuan berhitung. Ya teman-teman ya hitung sederhana. Misalkan perkalian, pembagian gitu ya. Ada penjumlahan dalam satu kalimat gitu atau satu soal. Mana yang terlebih dahulu yang harus kita pelajari atau harus kita selesaikan? Mana yang lebih dulu kita selesaikan? Supaya hasil akhirnya betul gitu teman-teman. Kemudian ada lagi deret angka teman-teman ya deret angka. Bagaimana kemampuan teman-teman untuk melihat pola hubungan angka? Selanjutnya perbandingan kuantitatif. Kuantitatif itu kemampuan untuk apa? Menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Gitu teman-teman. Nah kemudian ada terakhir soal cerita teman-teman ya. Bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk apa? Melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi ada soal cerita juga terkait dengan bahasa Indonesia teman-teman. Ya oke. Kita lanjut lagi ya setelah kemampuan numerik. Apalagi kak yang harus kita pelajari. Yang ketiga adalah kemampuan figural. Yang biasanya pakai gambar-gambar teman-teman ya. Biasanya pakai gambar. Apa saja itu kemampuan figural itu? Ada analogi juga. Ada analogi. Kemampuan individu dalam bernalar melalui apa? Perbandingan dua gambar nih. Kalau yang tadi mungkin perbandingan analoginya perbandingan dua kata. Ya tapi kalau di kemampuan figural analoginya itu perbandingan dua gambar. Misalkan di gambar awalnya ini seperti ini. Lanjutan yang pas itu bagaimana? Gitu teman-teman ya. Itu namanya perbandingan dua gambar. Kemudian teman-teman ada ketidaksamaan. Gitu ya. Jadi dari dua gambar nih. Melihat beberapa gambar. Katanya bisa dua, tiga, empat. Kita akan melihat ketidaksamaannya. Gitu teman-teman. Nah apalagi kak selain itu. Di sini ada lagi serial namanya ya. Serial itu kemampuan individu. Serial untuk melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi kalau figural itu ya intinya gambar-gambar-gambar gitu teman-teman ya. Ada serialnya, melihat pola hubungan, ada analoginya, ada juga kesamaan gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi ada tiga ya untuk figuralnya. Kemudian di sini kita beralih dari TEU ke TKP. TKP itu apa saja sih yang perlu kita lihat? Sebenarnya teman-teman untuk TKP ini agak mirip dengan soal-soal mansoswan, manajerial, sosial kultura, dan juga wawancara di PPPK. Teman-teman ya berbeda sedikit bedanya apa bedanya di aspek penilaiannya. Tapi secara umum sih hampir sama teman-teman. Dan bahkan trik-triknya hampir sama. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar terkait dengan trik-trik mengerjakan mansoswan di PPPK. Teman-teman bisa pakai itu di TKP. Untuk penyelesaian CPNS ya. Hai teman-teman. Buat teman-teman yang ketinggalan terus belum bisa daftar bimbel aku dari batch 1, 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman bisa banget untuk daftar bimbel batch 6 teman-teman yang udah kita buka. Fasilitasnya banyak banget. Kita bimbel melalui online teman-teman via Zoom dan teman-teman bisa akses di mana saja. Ada rekaman video bimbel, ada PDF soal-soal bimbel, ada pre-test, ada post-test, dan ada keuntungan-keuntungan yang lainnya lagi. Dan buat teman-teman yang udah ikut bimbel batch 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman juga bisa daftar lagi bimbel batch lanjutan teman-teman ya. Di sini soalnya berbeda dari bimbel sebelumnya. Bimbel lanjutan ini recommended banget untuk teman-teman pakai pemantapan untuk menghadapi PPPK tahun 2024 yang kabarnya akan dibuka di bulan Juli atau Agustus ini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Silahkan langsung aja daftar dengan menghubungi WA Admin yang ada di sini. Terima kasih teman-teman. Dadah, semoga membantu. Nah di TKP itu ada apa saja sih poin-poin yang harus dipelajari? Yang pertama adalah pelayanan publik teman-teman. Untuk menampilkan perilaku keramah-tamahan. Nih ramah-tamah teman-teman dikasih tahu ya perilaku ramah-tamah dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan kepuasan orang lain. Ingat ya kalau TKP soal pelayanan publik teman-teman harus pastikan teman-teman ini orang yang ramah-tamah, orang yang supel, ramah gitu teman-teman. Kemudian yang kedua jejaring kerja. Jejaring kerja ini apa yang dilihat? Membangun dan membina hubungan, kerjasama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi bagaimana kita mampu bekerjasama gitu ya. Saling berbagi informasi, bagaimana kita dengan orang-orang lain itu mampu menjalin hubungan kerja yang baik gitu teman-teman intinya. Nah kemudian di sosial budaya teman-teman yang ketiga. Sosial budaya ini bagaimana kita mampu apa? Beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat. Jadi sosial budaya itu bagaimana kita beradaptasi dengan masyarakat. Kalau di PPPK ini terkait dengan soal sosial kultural. Bagaimana kita mampu berbaur dengan masyarakat seperti itu. Kemudian yuk kita next lagi teman-teman ya. Yang keempat apa sih Kak? Yang keempat TIK. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuannya apa? Mampu memanfaatkan teknologi informasi. Jadi lebih kepada bagaimana kemampuan kita dalam menggunakan teknologi teman-teman ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam bekerja sehari-hari gitu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah profesionalisme. Tujuannya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Namanya juga profesional. Jadi dia bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan yang diberikan. Nah yang terakhir adalah teman-teman anti-radikalisme. Anti-radikalisme ini tujuannya adalah menjaring informasi dari individu tentang apa? Pengetahuan terhadap anti-radikalisme. Kecenderungan, bersikap, dan bertindak menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi teman-teman ada loh tanda-tandanya orang itu bersikap radikal. Jadi pemerintah sangat-sangat menentang namanya radikalisme ini teman-teman. Makanya sampai dimasukkan ke dalam soal TKP di CPNS gitu teman-teman ya. Oke mungkin teman-teman sudah jelas ya terkait dengan materi-materi apa sih yang harus dipelajari pada SKD. Yaitu TKP, TWK, dan juga TU teman-teman. Oke kita next lagi ya. Diktum ketiga teman-teman ya. Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi 100 menit. Jadi ini waktunya 100 menit saja untuk melaksanakan SKD. SKD itu 100 menit teman-teman. Nanti kita lihat rincian soal-soalnya untuk yang 100 menit ini berapa masing-masing TWK, TU, dan juga TKP teman-teman. Kita lanjut ke yang keempat. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud? Nih teman-teman ya. Dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Nah yang tadi itu untuk yang umum teman-teman ya. 100 menit untuk pelamar umum sedangkan untuk yang penyandang disabilitas sensorik teman-teman ya. Yang mendaftar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Ini waktunya ditambah. Bukan 100 menit tapi adalah 130 menit. Jadi lebih banyak teman-teman ya. 130 menit. Nah kemudian di diktum ke-6 disini disebutkan bahwa jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal. Jadi 110 butir soal diselesaikan dalam waktu 100 menit. Jadi teman-teman punya waktu itu kurang dari 1 menit per soal. Jadi teman-teman harus upayakan bisa menjawab dengan cepat teman-teman ya. Teman-teman harus punya triknya. Nah bagaimana cara menjawab cepat di SKD ini teman-teman. Supaya apa? Supaya semua soal bisa terjawab dengan tuntas. Gitu teman-teman. Nah disini kita lihat rincian jumlah soal. TWK ada 30 butir soal. Kemudian TU ada 35 soal. Dan TKP ada 45 soal. Jadi lebih banyak soal dari TKP ya teman-teman. Nah kemudian untuk pembobotannya kita lihat. Di diktum ke-7 teman-teman ya. Pembobotan nilai. Untuk materi soal TU dan TWK. Bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 teman-teman. Nah untuk TU dan TWK. Ini hanya ada 1 jawaban betul. Ini hanya ada 1 jawaban betul. Jawaban betul. Jadi teman-teman untuk TU dan TWK. Misalkan teman-teman benar-benar nggak tahu jawabannya apa. Atau teman-teman sudah mepet waktu ya. Atau misalkan teman-teman nggak yakin jawaban kalian benar. Teman-teman bisa skip aja gitu ya. Biar nggak lama menghabiskan waktu. Skip aja gitu. Begitu teman-teman lihat. Ini soalnya lumayan ribet. Dan teman-teman membutuhkan banyak waktu. Skip aja. Karena jawaban benar itu cuma 1. Beda dengan yang TKP. Kalau TKP ini semua pilihan ganda itu benar. Tapi disini ada bobot yang paling rendah. 1 dan paling tinggi 5. Jadi disini semuanya kemungkinan ABCDE teman-teman ya. ABCDE 5 pilihan ganda. Kalau TKP semua jawaban ini ada poinnya. Jadi teman-teman hanya mengupayakan. Supaya teman-teman bisa menjawab yang memiliki poin paling tinggi. Yaitu bobotnya 5. Tapi teman-teman jangan skip. Jangan skip menjawab soal TKP. Sebisa mungkin meskipun di detik-detik terakhir teman-teman harus bisa menjawab soal TKP. Gitu teman-teman. Agar teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal gitu. Siapa tahu bisa menutupi poin-poin di TU dan TWK gitu teman-teman. Oke. Dan kalau teman-teman tidak menjawab baru nilainya 0. Jadi usahakan harus menjawab di TKP ini. Lumayan untuk saing-saingan teman-teman. Seperti itu. Oke kita lanjut lagi ke diktum ke-8. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD. Oke. Adalah 550 teman-teman. Ya paling tinggi 550. Karena kan soalnya ada 110 teman-teman ya. Dan poin paling tinggi itu kan 5. Jawaban benar itu 5. Jadi tinggal dikali 5 x 110 berarti 550 teman-teman. Nah disini dirincikan 150 untuk TWK, 175 untuk TU dan 225 untuk TKP teman-teman ya. Tinggal dikali 5 aja teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut lagi ke diktum ke-9. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta pada pengadaan PNS tahun 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS satu periode berikutnya teman-teman ya. Jadi satu periode berikutnya dia akan tetap berlaku. Nah kemudian diperjelas oleh diktum ke-10 dalam hal peserta pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya. Maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau dia ikut seleksi lagi di next maka yang sebelumnya tidak berlaku lagi teman-teman. Nah untuk nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi. Jadi nilai ambang batas itu adalah nilai paling rendah yang teman-teman bisa peroleh dan teman-teman bisa dianggap lulus. Jadi kalau di bawah dari itu teman-teman nggak bisa lulus teman-teman, nggak bisa dianggap lulus. Berapa sih nilai ambang batasnya Kak? Di sini dia teman-teman. Penetapan nilai ambang batas yang dimaksud tadi ini kita lihat 65 untuk TWK. Jadi teman-teman kalau nilai TWK teman-teman kurang dari 65, 64 saja teman-teman tidak lulus. Jadi kalau kurang dari 65 maka tidak lulus teman-teman ya, tidak lulus. Kemudian untuk TIU, TIU ini paling sedikit harus nilainya 80. Jadi kurang dari 80 teman-teman juga tidak lulus atau TL. Kemudian untuk TKP, ini karena soalnya lebih banyak. Jadi PG-nya juga lebih tinggi, 166 teman-teman. Ini dari tahun ke tahun biasanya beda-beda. Kalau teman-teman dapat nilai kurang dari 166 maka teman-teman juga tidak lulus. Kalau salah satu tidak lulus dari TWK, TIU dan TKP maka teman-teman totally tidak lulus teman-teman. Ya harus melewati ambang batas yang ditentukan. Ya teman-teman jadi teman-teman harus ingat 65 TWK, 80 TIU dan 166 untuk TKP. Nah kemudian teman-teman untuk diktum ke-13, ambang batas yang dimaksud tadi berlaku pada penetapan kebutuhan umum teman-teman dan kebutuhan khusus putra putri Kalimantan. Di sini kita lihat di diktum selanjutnya, di sini PG-nya beda teman-teman ya untuk putra putri lulusan terbaik atau pujian kumlaut, diaspora, penyandang disabilitas, putra putri Papua dan putra putri daerah tertinggal. Ini PG-nya berbeda teman-teman ya, kalau yang PG tadi itu untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putri Kalimantan ya, putra putri Kalimantan. Nah di sini kita lihat lagi teman-teman di diktum selanjutnya. Untuk yang pujian nih, dirincikan lagi kenapa dia beda. Untuk yang kumlaut, di sini SKD paling rendah 311 kumulatifnya. Jadi semuanya, TU, TWK, TKP setelah dijumlahkan nih, kumulatif itu setelah dijumlahkan semuanya, SKD-nya harus mencapai nilai 311. Sedangkan untuk TU-nya dilihat di sini paling rendah di 85, jadi lebih tinggi teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, untuk yang penyandang disabilitas nih, disabilitas, kebutuhan khusus putra putri Papua, kebutuhan khusus daerah tertinggal, ini kita lihat kumulatif SKD, TU, TWK, TKP, ini setelah kita jumlahkan semua, paling rendah 286. Sedangkan TU-nya juga lebih rendah daripada formasi umum ya, 60 poinnya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lihat lagi untuk diktum selanjutnya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Di sini teman-teman sudah ditetapkan tanggal 29 Juli tahun 2024 oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pak Abdullah Azwaranis. Oke teman-teman, mungkin hanya itu teman-teman ya, semoga membantu buat teman-teman yang mau daftar di CPNS tahun 2024. Teman-teman harus dari sekarang sudah start teman-teman, belajar trik-triknya dan juga harus sering-sering latihan dan dibanyakin doanya. Semangat teman-teman ya, semoga lulus. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.